Pemirsa sejumlah wisatawan di Pantai Legian, Badung, Bali dihebohkan dengan penemuan seekor buaya. Warga pun ikut membantu proses evakuasi buaya ke daratan. Beginilah evakuasi seekor buaya besar yang ditemukan muncul di tepi Pantai Legian, Kabupaten Badung pada Rabu siang. Video keberadaan dan penangkapan buaya itu mengegerkan wisatawan dan warga setempat, serta viral di media sosial. Dengan alat seadanya, petugas Balawista segera menangkap buaya untuk mencegah terjadinya korban jiwa. Buaya pun langsung evakuasi oleh tim BPBD Kabupaten Badung bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali. Buaya tersebut diduga merupakan buaya yang telah dicari BKSDA Bali sejak tiga tahun terakhir. Buaya itu dikenali setelah ditemukan adanya luka di bagian kepala buaya yang merupakan ciri dari buaya yang hilang. Yang dikira awalnya adalah gelondongan kayu berwarna hitam, tapi setelah didekati terletas ekor buaya dan dengan peralatan seadanya dibantu oleh masyarakat sekitar, buaya tersebut berhasil diamankan di tepi pantai. Dan dari tim BKSDA Provinsi Bali pada hari ini sudah meevakuasi dan mengamankan buaya yang ditemukan di Pantai Legian. Sebelumnya, buaya diketahui berada di Pantai Mertasari, Dempasar. Pasca penumuan buaya ini, Pantai Legian dipastikan tetap aman dikunjungi wisatawan. Dari Badung, Bali, Wiradana, INews, melaporkan.